yang putih-putihnya ini kandium udah nempel ya ini gagal ini buang aja tunas yang baru nanti sambung lagi cepet ya cuman kendalanya kalau lahannya memang terang agak susah ya nyambung di lahan memang bener kalau nggak dibuang nutrisinya habis ganggu dia nyerap nutrisi yang lain biarkan fokus yang kita sambung aja karena ini pertumbuhannya lebih cepat biasanya kalau yang baru kayak gini kurang bagus ini ya nggak apa-apa kita biarin dulu kalau jelek ya kita buang bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman kita berada di lahan yang kemarin sempat disambung cupon yang usia kurang lebih di satu bulan dan disini kita lihat untuk tanaman kakao yang kurang lebih usia di atas 10 tahun untuk induknya disini teman-teman bisa perhatikan ada tiga tunas dan tiga tunas itu disambung semua jadi proses sambung cupon tuh dari awal seperti ini ya cuman sayang kemarin tidak kita up untuk videonya beliau Mas Ali yang melakukan penyambungan yang punya beliau ini Bapak Roji Juragan Jengkol yang ada di Lampung Timur tempat kita untuk teman-teman yang punya jengkol bisa dikontrak dengan beliau ya nanti nomor bisa saya cantumkan teman-teman ini usia satu bulanan Mas ya ya kondisinya sudah wow mantap joss bener ini perawatannya cuman rajin wiwil aja untuk tunasannya ya jangan sampai nyara tunas yang baru jadi harusnya cuman dua aja yang dipelihara khusus yang disambung ya khusus yang disambung ketika memang ada tiga ya tiga itu yang kita rawat jadi kalau ada tunas yang baru di tunggaknya ini ada kiat-kiat khusus nggak Mas untuk perawatan yang sambung cupon ini sama yang sambung pucuk perbedaannya untuk perawatannya ya perawatannya enggak jauh beda sih sama aja aja ya intinya kita harus rajin nyemprot sama insek biar daunnya ini kan mulus nih kalau kalau kita rawat ya bener jadi enggak bolong-bolong enggak robek-robek sama gitu juga pemupukannya juga sama aja untuk pertumbuhan ya satu tahun siap dibuahkan ini ya siap wih mantap usianya ini udah 20 tahun yang ini kurang lebih ada berapa batang Mas ini sekitar kalau sambungannya tiga ratusan mungkin kalau tungganya sekitar dua ratusan berarti dalam satu batang itu dibikin dua sampai tiga ya kita timbun sampai sini Iya nggak terlalu tinggi dia ngambil tunas airnya ya kalau udah umur 8 bulan kita timbun kalau kayak gini kita timbun nanti takutnya kalau dia kena jamur dia mati Oh gitu jadi biarin biar dia besar dulu ya biar dia besar dulu jadi untuk penimbunannya itu perkiraan nyampe di batang bawah nih Oh nggak terlalu tinggi ya terlalu tinggi yang penting ini ketutup nanti dia kan disini timbul akar maru sporadis sporadis yuk coba lihat yang lain mas kalau untuk intensitas termasuk agak gelap juga masih 60 persen ya kalau dia terlalu ini terang biasanya kalau yang sambung cupon di kebun ini pucuknya layu resikonya lebih besar ya juga akan cepat penguapan biasanya untuk sambungannya nah kita yang jendolan jendolanya kita hilangin karena ini yang bakal keluar tunas air yang baru makanya kita ratain aja biar yang tiga ini ajalah yang hidup ini ada dua batang yang disambung jadi satu nih mas ya ada dua batang biar lebih kokoh dia maksudnya kan kaki tiga biar lebih kokoh dia nih teman-teman pertumbuhannya bagus ini ada berapa varitas disini mas yang disambung ini ada dua saya bikin dua aja kemarin BB sama MCC 02 tapi yang jelas BBnya lebih sedikit karena kita fokus di MCC 02 nya ya entresnya juga mantap itu besar-besar entresnya atas atasnya ini bisa mengaja saya bikin besar dia karena ini pasti ngejar betul ini pasti ngejar seandainya dia lemas ya kita tancapin kayu aja buat penopang jadi kesulitan sampai melakukan penyambungan di lahan ini apa mas biasanya pindahnya dari sini udah selesai pindah lagi alatnya angkut lagi itu ya tapi kalau untuk tingkat eh kehidupan berapa persen ya sekitar 95% 95% ya asalkan naungan ada ya enggak terlalu terang yang ngedak ya kalau di tempatnya Pak Roji ini bisa digolong 60% ya jadi bagus jadi kembali lagi ke habitat asli ya betul Pak Roji lagi melakukan penyemprotan juga untuk tanaman pepaya dan kakao yang baru disambung nah ini untuk penyangga biar enggak sini ini kita buang aja karena ini udah penyakit nih iya ya warnanya agak ring dia karena itu penghisap kayak mode helopeltis karena dia belum berbuah kan dia makan pucuk oh gitu ya tuh penghisap pucuk banyak kita buang nih contohnya juga ya Nah ini ini yang kena nih apa-apa kan dia ada ada tunas baru Iya pasti masih enak kalau itu maku sini nah nah ini kayaknya ketimpah juga ini buang aja betul resiko di bawah pohon kelapa seperti itu ini jarak tanam sekitar tiga meter kali tiga setengah ya bener ngikutin jalur lama ya ini ditanam pepaya juga disini ya betul kalau kita nunggu kakaunya juga lumayan lama satu tahun lebih lama lagi yang memang sambung pucuk minimal 18 bulan ya kalau ini masih bisa agak singkat kalau tanam baru dia lebih lama betul ini kan singkat ya kalau ngikutin yang tunggak ini nanti dia gedenya ini belum lama ini mas ya belum dibuka ya bertahap oh gitu bisa pilih yang bagus nih teman-teman ya lakukan untuk penyambungan cupon minimal satu jengkal dari tanah tambahin kita nimbunya enggak terlalu tinggi enggak terlalu tinggi resiko kena angin juga enggak terlalu tinggi tinggi bagus lagi yang di bawah ini ini yang banget mantap nih baru dua kali ini ya tadi kita lihat yang di tempatnya Mas Ali yang sudah berusia tiga tahun dan mulai mengembangkan lagi disini mantep nih kita kembali lagi setahun yang datang gue asli langsung panen disini ini untuk lahannya temen-temen jadi masih tergolong masih banyak naungan pohon-pohon durian kelapa ada pepaya juga disini ini yang tiga juga disini temen-temennya mantap nih Hai sekali lagi teman-teman teknik penyambungan cupon bisa simak video saya ini jangan ragu ketika teman-teman mempunyai tanaman yang sudah uzur yang memang sudah tidak berproduksi lagi produktivitasnya sedikit bisa lakukan dengan cara sambung cupon seperti ini gampang dan mudah usia satu tahun ini sudah bisa dibuahkan bedanya itu dengan yang sambung pucuk kalau sambung pucuk minimal itu 18 bulan bisa kita buahkan usia satu tahun tapi batangnya memang harus besar dan kuat dan subur ini continue ya jadi ada beberapa tahap untuk penyambungan susulan ini ini beliau yang punya lahan dengan karya setiknya tanpa setik itu teman-teman cara nyemprotnya mantap hahaha oke teman-teman ya itu tadi melihat tanaman kakao yang sambung cupon usia satu bulan mudah-mudahan bisa bermanfaat saya akhiri wabila taufiq lahidayah wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh ini rawan-rawannya ini bener asli yang ngeri betul tangguan ya langsung iris aja ini berani ya berani kalau di kebun nah udah yang penting jangan kesenggol aja bener siapa juga yang mau nyenggol di kebun selamat menikmati